Kamis pagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin kembali melakukan paripurna dengan agenda penyampaian kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara oleh Bupati Merangin. Namun sidang yang sempat ditunda selasa lalu ini kembali tidak dihadiri oleh orang nomor satu di Merangin itu. Walau tidak hadir Bupati Surati Pimpinan DPRD, dalam surat tersebut Bupati menyatakan batas waktu pembahasan sudah habis. Paripurna kali ini hanya dihadiri oleh sekretaris daerah sebagai perwakilan pemerintah. Menurut Sekda, Bupati tidak akan menghadiri paripurna hingga ada regulasi yang jelas. Pasalnya pemerintah berpatokan pada surat gubernur yang mendetline pemerintah dan DPRD hingga tanggal 23 Januari. Sementara jika ada perpanjangan waktu, sejauh ini belum ada dari gubernur. Bupati tentu berpegang teguh dengan surat gubernur tadi sampai tanggal 23. Terakhir sampai tanggal 23 Januari, maka Bupatnya tidak keberatan hadir. Karena dasar hukum Bupati hadir itu adalah surat gubernur itu adalah surat gubernur itu 3. Jadi inilah dasarnya maka Bupati... Dengan nada yang penuh emosi, anggota DPRD Zainal mengatakan, DPRD serius melakukan pembahasan. Buktinya terus melakukan paripurna walau sudah lewat waktu. Zainal justru menuding Bupati yang tidak serius. Lut Hidayat, Jambi TV